Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Edi Prayitno, Brahamu Alaf dan Menachem Ali Oficial Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengadakan acara live Yaitu membahas masalah-masalah yang lagi viral di bahasa belakangan ini Dan seperti biasa kita masih bersama dengan Ustadz Menachem Ali Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kita akan membahas soal timur tengah ini Pak Ali Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang mata dunia ini tertuju ke sana Masalah gejolak antara Palestina dan Israel Mau tidak mau sering ini dibawa kerana agama juga Palestina seakan-akan ini milik Islam, kemudian Israel milik Yahudi Kemudian kalau kita kembalikan kepada keturunan Nabi kita Muhammad Ini kan berasal juga dari keturunan Nabi Ibrahim Mau tidak mau juga kita pasti ada ketersambungan dengan sejarah Yahudi ini Yaitu dari Ibrahim, kemudian anaknya Ismail dan Iska Sementara Ismail juga mempunyai keturunan Yaitu dari yang akhirnya nanti memperanakan Bani Arab dari sekitarnya Iska juga mempunyai keturunan yang nanti akhirnya memperanakan dari keturunan Israel Sekarang lagi rame kita bahas ini Yang lagi dibahas ini Ini menurut Pak Ali bagaimana ini? Ya, tentu saja ini perbincangan yang lagi hangat ya Di medsos terutama Ketika bicara mengenai dua bangsa yang saling berseteru Kedua bangsa yang saling berebut wilayah Bahkan kita yang jauh dari wilayah konflik itu Juga turut membahasnya Ada yang membahas secara emosional Ada yang membahas secara akademik Tentu saja kedua-duanya itu harus kita cermati secara seksama Sehingga kita tidak terjebak pada kesimpulan yang keliru Dalam membahas tema besar ini Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Guru Mulia Maulana Syekh Imran Hussein Ada tiga periode sebenarnya Yang muncul dalam konteks Benayi Israel itu Yang pertama apa yang disebut sebagai Paks Britannica Kemudian berlanjut dengan Paks Americana Dan sekarang sudah masuk fase ketiga Yang disebut sebagai Paks Yudaika Tentu Pak Edi kebingungan juga Apa itu maksudnya? Memang ini istilah akademik yang tidak mungkin dipahami secara awam Tapi minimal ini merupakan istilah-istilah yang dipakai Dalam persoalan hegemoni Tatanan dunia yang sekarang sedang tertuju pada hegemoni Benayi Israel yang ada di wilayah Timur Tengah itu Tapi saya tidak akan membahas itu secara detail karena nanti terlalu akademik Kita akan coba membahasnya dari sisi Al-Quranul Karim dan juga dari sisi Al-Kitab bagaimana itu memberikan informasi kepada kita dari informasi yang paling basic, paling dasar Kita mulai dari pembahasan Al-Quran dulu Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang termaktub dalam surah Ibrahim Itu surah yang ke-14 Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat yang ke-39 Disebutkan ayatnya berbunyi demikian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismaila wa ishaqa Inna Rabbi lasami'u du'a Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita secara harfiah Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada aku di masa yang sangat tua Yakni Ismail dan Ishaq Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan Jadi ini ada informasi penting Nama surahnya Ibrahim yang mengungkapkan doa di hadapan Tuhannya Ucapan syukur kepada Tuhannya Yakni Ibrahim sendiri dengan ungkapan segala puji bagi Allah Yang menganugerahkan kepada aku di masa yang sangat tua Anugerah apa itu? Ismail dan Ishaq Urutannya Ismail dan Ishaq Jangan dibalik Sementara kalau kita lihat dari perspektif Alkitab atau Bible Atau saudara kita di Timur Tengah yang Kristen menyebutnya Alkitabul Muqaddas Atau disebutkan di dalam The Holy Bible yang versi bahasa Inggris juga sama Di satu tawarih pasal pertama ayat yang ke-28 Satu tawarih pasal pertama ayat 28 Ada informasi yang message-nya itu sama, pesannya sama Tetapi hal yang menjadi penanda itu berbeda Di balik ya Kalau bahasa Pak Edi dibalik gitu ya Di situ disebutkan Bnei Abraham Yitzhak wa Ismail Bukan di sini Satu tawarih pasal 1 ayat 28 Nah coba lihat 28 Anak-anak Abraham Iyalah Ishaq dan Ismail Tapi ayat 29 Inilah keturunan mereka Anak surung Ismail Iyalah Nebayot Lalu Kedar, Adbeel, Mimsam, Mishma, Duma, Masya, Hadat, Tema Yitur, Nafis, dan Kedema Mereka itulah anak-anak Ismail Kalau kita lihat antara ayat 28 dengan 29 Ini ada perbedaan orientasi pesan Di ayat 29 menjelaskan Nama-nama keturunan Ismail secara detail Kita tidak menemukan di sini Anak-anak Ishaq di urutan ayat 29 Tapi anak-anak Ishaq Diletakkan dia 34 Abraham memperanakan Ishaq Anak-anak Ishaq ialah Esau dan Israel Jadi Anak-anak Ismail dulu disebutkan Baru kemudian anak-anak Ishaq Tapi dia 28 Anak-anak Abraham ialah Ishaq dan Ismail Coba perhatikan di sini Berarti Ishaq dulu Baru kemudian Ismail Kalau logika sederhana Setelah menyebutkan Ishaq Kemudian Ismail Baru kemudian menyebutkan anak-anak Ishaq Setelah itu baru anak-anak Ismail Tapi di sini dibalik Menyebutkan anak-anak Ismail dulu Baru kemudian anak-anak Ishaq Padahal pada ayat 28 Anak-anak Abraham ialah Ishaq dan Ismail Ishaq diletakkan di depan Kenapa bisa seperti ini? Kalau bahasa Ibraninya jelas Anak-anak Abraham itu ialah Ishaq dan Ismail Jadi ada kesan terbalik di situ Apakah itu kesan terbalik Atau memang sengaja dibalik Saya tidak mau menjustifikasi itu Tapi yang jelas inilah fakta teks yang kita bisa baca Tapi minimal kita bisa interpretasi Artinya apa? Kalau Ishaq diletakkan di depan Ismail diletakkan di belakang Ini bukan sekedar urutan kelahiran Maksudnya ini bukan merujuk pada urutan kelahiran Tapi merujuk pada urutan kemuliaan nasab di situ Tapi kalau di Quran itu bukan merujuk pada urutan kemuliaan nasab Tapi urutan kelahiran Karena dalam Al-Quran tidak ada informasi Yang memisahkan antara Ishaq dan Ismail sebagai Mana yang lebih mulia, mana yang tidak mulia Tidak ada konsep seperti itu Tapi minimal dari sini kita bisa dapatkan informasi Ismail diakui sebagai putera Abraham Salah satu di antara dua putera Abraham yang paling utama Meskipun Abraham juga punya anak-anak yang lain Dari Ketura Makanya disebut Gundi Abraham Perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suwa Dan seterusnya dan seterusnya termasuk Sheba dan Dedan Ini tidak disebut sebagai anak Abraham Tapi disebut sebagai anak Ketura Benai Ketura, bukan benai Abraham Yang disebut benai Abraham, anak-anak Abraham Hanya Ismail dan Ishaq Jadi nampaknya apa yang disebutkan Quran itu bukan sekedar Klaim sepihak Pak Edi Ini pelajaran untuk kita Apapun yang dikatakan Quran itu bukan Pokoknya kita harus percaya Bukan begitu Allah mengajarkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi bisa dikonfirmasi dengan dokumen di luar Quran Bukti internal ini dikuatkan dengan bukti eksternal Buktinya surah Ibrahim ayat 39 mengenai anak-anak Ibrahim Di luar dokumen Quran juga disebutkan Ada dokumen pembandingnya Alkitab menyebutkan anak-anak Abraham ialah Ishaq dan Ismail Meskipun dibalik urutannya Tapi minimal ini merupakan sebuah bukti Bahwa Quran bukan klaim sepihak Tapi ada dokumen pembanding Ada dokumen lain Dokumen eksternal Nah, hal yang sama ini juga menarik Kita lihat coba ya Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah itu surah yang kedua Ayat yang ke-128 Ayat ke-128 Silahkan di cek dulu Pak Edi Yang terjemahan Indonesia boleh dibaca Nanti saya cek yang versi bahasa Arab Al-Baqarah ayat 128 Al-Baqarah ayat 128 Ya Tuhan kami Jadikanlah kami berdua Orang yang tunduk patuh kepada Engkau Dan jadikanlah di antara anak cucu kami Umat yang tunduk patuh kepada Engkau Dan tunjukkanlah kepada kami Cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami Dan terimalah taubat kami Sesungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat Lagi penyayang Oke, itu terjemahan harfiah Surah Al-Baqarah ayat 128 Kita cermati ayat itu dari versi bahasa Arabnya Itu sangat menarik untuk dikaji Dengan sumber-sumber eksternal Pak Edi Jadi ini informasi Al-Quran Bukti internal Yang kalau bahasa kita Dalam pembahasan yang sebelumnya Itu kalau diimani Monggo silahkan Tapi kalau itu dijadikan sebagai kajian akademik Harus ada dokumen Pembanding Nah, kita lihat di ayat 128 Dikatakan di ayat 128 itu Rabbana waj'alna Wahai Tuhan kami Jadikan kami Muslimaini Dua orang yang benar-benar muslim Atau dua orang yang benar-benar bertaslim Atau dua orang yang benar-benar tunduk patuh Laka kepadamu Jadi, ini doa yang diucapkan oleh dua orang Dua orang itu siapa? Ayat sebelumnya Menyebutkan Ibrahim dan Ismail Karena di ayat sebelumnya itu Disebutkan dua nama Di ayat 127 Ayat 128 Rabbana waj'alna muslimainilaka Wahaya Rab ya Tuhan kami Jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim Kepadamu Wa min zurri yatina Dan juga dari keturunan kami Keturunan kami yang dimaksud kami Itu merujuk pada dua orang Jadi, arti harfiahnya Wa min zurri yatina Dan dari keturunan kami Maksudnya keturunan Ibrahim melalui Ismail Itu Yang bisa dipahami dari ayat ini Keturunan Ibrahim melalui Ismail Itu Maksudnya apa? Umat muslima talak Sebagai satu bangsa Sebagai satu umat Yang juga Berpasrah diri Kepadamu Yang juga Sebagai muslim Di hadapanmu Jadi, kalau Ibrahim itu muslim Ismail itu muslim Dalam konteks Al-Quran Itu Patunduk patuh Kepada Allah Tabarokah wa ta'ala Dan juga keturunan Ibrahim Melalui Ismail Itu menjadi satu bangsa Umah Kalau bahasa Arabnya Kalau bahasa kita diterjemahkan Bangsa Juga diterjemahkan Umah Kalau umah Umat Ya Tapi disini maksudnya Ada hubungan Dengan Ibrahim Melalui Ismail Jadi Pertanyaannya sekarang Apakah betul Keturunan Ibrahim Melalui Ismail Itu menjadi bangsa Yang besar Menjadi satu bangsa Bangsa disini Dengan ungkapan Quran Ummatan muslimatallak Bangsa Umah Yang juga Bertaslim Kepadamu Ini ayat Sebenarnya Sangat jelas Meskipun Ini dianggap Sebagai wahyu Tapi bisa Divalidasi Dengan dokumen eksternal Yang lain Dimana itu kita bisa baca Dari Alkitab juga Dari mana Dari kitab kejadian Pasal 17 Ayat yang ke-20 Itu adalah Permohonan Ibrahim Atau Abraham Terkait Ismail Nah coba Pak Edi bisa bacakan Ayat yang ke-20 Kejadian 17 Ayat 20 Tentang Ismail Aku telah mendengarkan Permintaanmu Ia akanku berkati Kubuat beranak cucu Yang sangat banyak Ia akan Memperanakan 12 raja Dan aku Akan membuatnya Menjadi bangsa Yang besar Nah Ini Terjemahan Harfiahnya ya Terjemahan Harfiahnya itu Informasinya jelas Ini adalah Ungkapan Doa Munajat Ibrahim Terkait Mengenai Pribadi Ismail Kalau di A20 Dikatakan Tentang Ismail Aku telah Mendengarkan Permintaanmu Jadi ini Jawaban Tuhan Atas permohonan Ibrahim Tentang Ismail Ia akan Kuberkati Siapa yang Diberkati Ismail Ismail itu Akan diberkati Oleh siapa Oleh Tuhan Kubuat beranak Cucu Dan sangat banyak Jadi Ismail itu Akan beranak Cucu Dan sangat banyak Bukan sekedar banyak Tapi Sangat banyak Ia akan Memperanakan 12 raja Coba bayangkan Ini Ismail Sudah Ada Sebagai Seorang Manusia Remaja Tetapi Belum menikah Tetapi Disini Dikatakan Ia akan Menjadi Bangsa Bangsa yang besar Dan ia akan Memperanakan 12 raja Dan aku Akan membuatnya Menjadi Bangsa yang besar Coba bayangkan Jadi Kalau ini Terjemahannya Tek aslinya Apa Kalau Bahasa isnya Begini Dan tentang Ismail Aku telah Mendengarkan Permintaanmu Jadi Dan tentang Ismail Aku telah Mendengarkan Permintaanmu Aku akan Memberkati Dia Dan aku Akan Memperbanyak Cucu Cucunya Kalau secara Harfiah Begitu Kalau diterjemahkan Disini Aku Akan membuat Beranak Cucu Dan sangat Banyak Be Meot Meot Senem Ashar Nesim 12 Raja Bahkan Ditutup Dengan Kata kunci Legoy Gadol Menjadi Satu Bangsa Yang Besar Jadi Itu Bahasa Ibraninya Tapi Dalam Bahasa Arabnya Terjemahan Bahasa Arabnya Bangsa Yang Besar Itu Bahasa Arabnya Ummah Azimah Bahasa Arabnya Kita Lihat Di dalam Alkitab Bahasa Arab Itu Bangsa Yang Besar Teks Arabnya Ummah Azimah Itu Bisa Dicek Dalam Alkitab Berbahasa Arab Tapi Disini Ada Kesamaan Dengan Al-Quran Kalau Di Quran Disebutkan Ummah Muslimah Kalau Dalam Alkitab Bahasa Arab Ummah Azimah Arti Harfiahnya Sama Bangsa Yang Besar Atau Bangsa Yang Juga Bertaslim Kepadamu Jadi Konteksnya Sama Artinya Apa yang Dikatakan Quran Itu Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Hanya Klaim Sepih Sifat Tapi Ada Dokumen Pembanding Yang Rujukannya Sama Siapa Itu Ismail Dia Anak Abraham Dia Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Beranak Cucu Sangat Banyak Dan Akan Melahirkan 12 Orang Raja Nah Padahal Kita Tahu Kok Bisa Abraham Melalui Ismail Anak Cucunya Itu Akan Menjadi 12 Raja Bagaimana Ceritanya Karena Kita Tahu Istri Ibrahim Melalui Hagar Yang Nanti Melahirkan Ismail Hagar Itu Bukan Orang Sembarangan Dia Di Dalam Kitab Yahudi Disebut Bat Par Oh Hayatah Itu Di Dalam Kitab Yang Disebut Firoshi Rashi Al Hattora Jadi Kitab Kitabnya Rashi Ini Kitab Ini Pak Edi Ini Kitabnya Orang Yahudi Sendiri Firoshi Rashi Jadi Ini Tafsiran Dari Kitab Rashi Rashi Itu Singkatan Dari Nama Rabi Yahudi Yang Bernama Lengkapnya Rabai Selomo Ben Yitzhak Maka Disebut Rashi Al Hattora Maksudnya Atas Kitab Torah Bahwa Hagar Itu Disebut Sebagai Bat Par Oh Hayatah Di Dalam Teks Ini Apa Arti Harfiah Bat Par Oh Hayatah Bat Itu Sama Dengan Binti Kalau Bahasa kita Binti Itu Apa Anak Perempuan Bintun Anak Perempuan Jadi Bat Itu Sama Dengan Bintun Atau Binti Kalau Kita Sebut Begitu Makanya Kalau Ada Ada Orang Namanya Misalnya Fatimah Binti Abdurrahman Berarti Ini Anak Perempuan Abdurrahman Jadi Binti Atau Bintun Itu Bahasa Ibraniknya Bat Bat Itu Anak Perempuan Par O Berarti Fir'aun Hayatah Dia Anak Perempuan Fir'aun Jadi Hagar Atau Hajar Itu Bukan Orang Sembarangan Tapi Memiliki Status Mulia Dan Yang Ngomong Begini Itu Rashi Tapi Rashi Apakah Dia Itu Penafsiran Hanya Penafsiran Pribadi Bukan Dia Merujuk Pada Dokumen Yang Lebih Awal Dari Mana Dokumen Awal Itu Dokumen Itu Merujuk Pada Pirke Deraf Eliazar Pirke Deraf Eliazar Itu Tafsir Tertua Atas Kitab Kejadian Yang Beliau Itu Hidup Pada Abad Pertama Mas Itu Yang Menyebutkan Hagar Sebagai Batpar Oh Hayata Anak Perempuan Fir'aun Itu Memang Hanya Satu-satunya Dokumen Eksternal Ternyata Tidak Masih Ada Dokumen Yang Lebih Tua Lagi Tapi Ini Kita Tidak Bahas Hari Ini Tapi Dibahas Di Pertemuan Kedepan Dokumen Apa Itu Dokumen Dead Sea Scroll Apa Itu Dead Sea Scroll Naskah Naskah Laut Mati Atau Manuskrip Laut Mati Yang Ditemukan Usianya Itu Abad Ketiga Sebelum Masihi Bukan Hagar Atau Hajar Istri Ibrahim Sebagai Putri Fir'aun Tapi Istri Ismail Istri Ismail Itu Ternyata Juga Sebagai Bat Par'u Anak Dari Fir'aun Juga Namanya Siapa Nanti Ini Beboh Pak Edi Tapi Saya Bocorkan Aja Nanti Dokumen Menyusul Karena Pembahasan Kita Nanti Lebih Rijing Namanya Siapa Istri Ismail Itu Yang Dari Mesir Itu Namanya Adalah Fatimo Fatimo Bukan Fatima Fatima Itu Bahasa Arab Tapi Dalam Bahasa Text Dead Sea Scroll Fatimo Jadi Namanya Mirip Mirip Dan Saya Punya Kesimpulan Itu Sebenarnya Nama Fatima Itu Bukan Asli Bahasa Arab Tapi Istilah Non Arab Istilah Ajam Yang Di Arabkan Dan Itu Dilestarikan Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Ya Itulah Sebabnya Nanti Anak-anak Ismail Juga Sebagai Raja Karena Dia Bukan Keturunan Orang Sembarangan Dia Keturunan Dari Batar Oh Hayat Kalau Kalau Di Indonesia Itu Berdarah Biru Kalau Bahasa Kita Sama Dengan Darah Biru Dari Mesir Dari Kerajaan Mesir Soalnya Gini Soalnya Untuk Orang-orang Non-Muslim Itu Selalu Memojokan Ibu Hajar Ini Dia Dituduh Sebagai Ibu Budak Tidak Layak Di Sisi Tuhan Abraham Itu Harusnya Dengan Istri Sah Sementara Hajar Atau Ibu Hajar Itu Adalah Posisi Sebagai Budak Itulah Sebabnya Mereka Mengatakan Bahwa Perjanjian Itu Hanya Untuk Isha Bukan Untuk Ismail Padahal Disini Disebutkan Ternyata Perjanjian Waktu Itu Tuhan Membuat Perjanjian Dengan Nabi Ibrahim Yang Disahkan Atau Dipatenkan Dengan Sunat Itu Bahwa Nanti Anak-anakmu Akanku Berkati Bahkan Ada Pembagian Wilayah Itu Anak Ismail Menguasai Daerah Mana Lupa Saya Asyur Dari Syur Sampai Kekawasan Hawilah Sampai Kekawasan Asyur Asyur Itu Yang Dikuasai Orang Muslim Saat Ini Bukan Dikuasai Memang Itu Menjadi Tanah Yang Disebut Sebagai Tanah Warisan Yang Memang Sudah Dinas Dalam Alkitab Untuk Keturunan Ismail Jadi Ismail Dan Keturunannya Itu Mendiami Kawasan Dari Syur Menuju Kekawasan Hawilah Sampai Kekawasan Asyur Apa Yang Disebut Sebagai Kawasan Hawilah Kalau Bahasa Saya Yang Sekarang Ini Itu Ada Ada Riset Pak Edi Nanti Bukunya Itu Akan Terbit Di Pustaka Alkausar Jakarta Saya Sudah Berikan Informasi Lengkap Hawilah Itu Adalah Kawasan Yang Disebut Kawasan Di Saudi Arabia Itulah Hawilah Kemudian Asyur Itu Kawasan Mesopotamia Makanya Ada Penanda Sungai Tigris Namanya Itu Kawasan Yang Didiami Oleh Keturunan Ismail Jadi Sebenarnya Wilayah Yang didiami oleh Keturunan Ismail Itu lebih besar Lebih luas Lebih luas Karena apa Ada dua belas raja Dan Keturunannya Sampai pada Masa yang setelah Mereka Oh iya Pak Ali Tadi kita Singgung-singgung Soal Asyur Saya Teringat Ini 12 Suku Israel Itu Yang 10 Suku Itu Israel Nanti Pecah Setelah Nabi Suleiman Satu Israel Utara Satunya Israel Selatan Yang Utara Ini Adalah Di Daerah Apa Itu Yang Dikuasai oleh Samaria Yang dikuasai oleh 10 Suku Ini Yang diakhir-akhirnya Nanti 10 Suku Ini kan Dibuang ke Asur Karena Diserang oleh Asur Kemudian Sampai hari Ini pun 10 Suku Itu pun Hilang Itu menurut Sejarah Israel Kemudian Yang ada Saat ini Hanya Yang Israel Dua suku Tadi Benyamin Dan Yehuda Yang Sekarang Lagi Rame Itu Dari Suku Yahudi Berarti Kalau Itu Bisa Kita Ambil Kesimpulan Sekarang Israel Itu kan Bingung Untuk Peta Wilayahnya Bahkan Mau Mencaplok Ke Palestina Jalur Gaza Dan Sebagainya Bahkan Awal-awal Dulu Dua Israel Yang Besar Itu pun Sempat Diusir Semua Sepuluh Suku Diusir Ke Asur Yang Dua Suku Benyamin Dan Yehuda Diusir Ke Babel Berarti Mana Perjanjian Yang Benar Ini Padahal Nabi Ibrahim Diberikan Perjanjian Sama Tuhan Anakmu Akanku Berkati Ismail Dan Isha Sementara Kita Tidak Mendengar Keturunan Ismail Dikejar Dibunuh Dibuang Atau Diserang Mereka Hidup Dengan Tenang Sementara Dari Israel Sendiri Sampai Hari Ini Kita Bisa Melihat Sendiri Bahkan Dia Ingin Kembali Ke Tanah Air Saja Susah Harus Dengan Perang Harus Dengan Perebutan Kekuasaan Hidup Sampai Hari Ini Bagaimana Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Alkitab Ini Belum Bicara Alquran Perspektif Alkitab Memang Kalau Beni Ismail Atau Benay Ismail Kalau Dalam Bahasa Ibraninya Itu Mendapatkan Informasi Yang Tegas Bahwa Mereka Ini Kekuasaannya Begitu Luas Bahkan Ditegaskan Batas Batasnya Antara Syur Menuju Ke Wilayah Hawilah Sampai Kekawasan Ashur Itu Berarti Mulai Dari Mesir Sampai Kekawasan Mesopotamia Hingga Ke Semenanjung Arabia Itu Semua Wilayah Yang Dimiliki Oleh Keturunan Ismail Bahkan Kalau kita Lihat Peta Yang Kemarin Kita bahas Peta Dari Claudius Petolumius Abad Kedua Masehi Coba Dilihat Petolumius Yang Coklat Boleh Atau Yang Biru Juga Bisa Coba Lihat Disini Ini Ini Bahasa Ini Latin Dari Istilah Arab Bani Kois Kas San It Bani Kois Bani Kois Itu Salah Satu Di Antara Anak Cucu Ismail Kas San Kemudian Ada Lagi Suku Yang Disebut Suku Tamim Mana Tamim Yang Ini Tami Tami Bani Tami Ini Kalau Dalam Bahasa Arab Disebut Bani Tamim Ya kan Dan Bani Tamim Itu Salah Satu Diantara Keturunan Ismail Kemudian Ada Asateni Ini Bani Asad Bani Asad Juga Keturunan Ismail Jadi Kalau Kita Lihat Dari Sisi Peta Ini Saja Membuktikan Keturunan Ismail Menyebar Kekawasan Ini Kalau Bahasa Kitab-kitab Ulama Muslim Ini Menyebutnya Kawasan Hijaz Ini Disebutnya Kawasan Najed Jadi Ada Bani Asad Disini Ada Bani Tamim Disini Ini Di kawasan Najed Kemudian Kalau Yang Disini Di Hijaz Ada Suku Bani Kois Disini Ya kan Dari Istilah Yang Dipakai Membuktikan Bahwa Semua Keturunan Ismail Itu Berada Di kawasan Ini Sampai Kekawasan Mesopotamia Disana Itu Menurut Kesaksian Alkitab Sendiri Bisa Dilihat Atau Dicek Pak Edi Di Kitab Kejadian Pasal 25 Ayat 18 Mulanya 13 Sampai 18 25 Kejadian 25 Ayat Ayat 13 Inilah Anak Anak Ismail Disebutkan Menurut Urutan Lahirnya Nebayot Anak Sulung Ismail Selanjutnya Kedar Ad Biel Mim Sam Misma Duma Masa Hadat Tema Yitur Nafis Dan Kedema Itulah Anak Anak Ismail Dan Itulah Nama Nama Mereka Menurut Kampung Mereka Dan Menurut Pertemahan Mereka 12 Raja 12 Raja Masing-masing Dengan Sukunya Umur Ismail Ialah 130 Tahun Sesudah Itu Ia Meninggal Ia Mati Dan Dikumpulkan Kepada 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 Leluhurnya Mereka Itu Mendiami Daerah Dari Hawilah Sampai Sur Yang Letaknya Di sebelah Timur Mesir Ke arah Ashur Jadi Kawasan Ini Sebetulnya Kawasan Luas Coba Bayangkan Batasnya Mulai Dari Mesir Sampai Ke Wilayah Sungai Tigris Mesopotamia Ini Adalah Wilayah Kediaman Keturunan Ismail Jadi Semenanjung Arabia Itu Bagian Dari Kawasan Yang Tertulis Disini Yang disebut Kawasan Hawilah Nah Inilah Yang Sampai Hari Ini Tetap Menjadi Milik Milik Kawum Ismail Nah Sementara Yang Bani Israel Yang keturunan Ishak Itu Yang Kalau Kita Telusul Dari Informasi Alkitab Itu Terpecah Dua Ada Kerajaan Israel Utara Ada Kerajaan Israel Selatan Kerajaan Israel Selatan Itu Dua Suku Suku Benyamin Dan Suku Yehuda Makanya Nanti Kaumnya Disebut Kaum Yehuda Atau Kawasan Yudea Kawasan Yehuda Sementara Wilayah Israel Utara Itu Dinamai Dengan Istilah Kaum Samaritan Ada Berapa Suku Ada Sepuluh Suku Tapi Sepuluh Suku Ini Hilang Sampai Hari ini Mereka Tidak Teridentifikasi Kalaupun Mereka Teridentifikasi Itu Hanya Melalui Jalur Perempuan Dan Itu Kemudian Mereka Kembali Ke Israel Itulah Sebabnya Ada Orang-orang India Yang Masih Keturunan Bani Manashe Tapi Dari Jalur Ibu Tetap Balik Ke Israel Tapi Mereka Ini Bukan Dari Kalangan Israel Selatan Tapi Israel Utara Namanya disebut Manashe Keturunan Yusuf Ada Yang Juga Dari Dari Indonesia Ada Yang Juga Dari Cina Yang Yahudinya Disebut Yahudi Kaifeng Dan Itu Aliyah Pak Edi Tau Maksudnya Aliyah Lihat Di sini Aliyah Itu Artinya Naik Pindah Ke Negeri Ini Jadi Kalau Kita Lihat Peta Kuno Israel Dibagi Dua Jadi Ada Kerajaan Yehuda Ada Kerajaan Israel Ini Yang Suku Warna Biru Ini Semuanya Hilang Hilang Yang Ada Itu Hanya Kerajaan Yehuda Ini Tapi Kemudian Kita Lihat Petanya Sekarang Ini Hampir Semuanya Menjadi Milik Kaum Yahudi Kalau Lihat Peta Ini Tulis Filistin Filistin Dengan Filistin Sama Ya Kalau Filistin Itu Istilah Arab Kalau Dalam Bahasa Ibrani Lenyap Sepuluh Ini Kan Dibuang Ke Asyur Kemudian Yehuda Juga Hilang Karena Dibuang Ke Babel Ini Akhirnya Wilayah Ini Dikuasai Berganti Ganti Ya Sampai Sekarang Yang Berkuasa Menjadi Orang Orang Besar Di Wilayah Israel Sekarang Yang Menjadi Orang Nomor Satu Di Israel Negara Israel Sekarang Ini Yang Disebut Sebagai Yahudi Askenazi Pendatang Ya Sebetulnya Bukan Orang Asli Israel Tapi Blesteran Sebenarnya Yang Disebut Suku Hazar Dan Itu Disebut Sebagai Askenaz Berarti Ini Yang Mendorong Mereka Ini Dari Pembuangan Ini Balik Kembali Untuk Pulang Kenegaranya Gitu Ya Itulah Disebut Sebagai Aliyah Jadi Istilah Aliyah Disitu Jadi Sebenarnya Kalau Kita Bandingkan Antara Keturunan Ibrahim Dari Ismail Dengan Keturunan Ibrahim Melalui Israq Yang Masih Bertahan Lengkap Benar-benar Wilayahnya Juga Seperti Masih Masa Lalu Itu Adalah Dari Benayi Ismail Keturunan Ismail Sementara Dari Keturunan Israel Sendiri Itu Terpecah Terpecah Bahkan Sepuluh Sukunya Hilang Hilang Makanya Disebut Yahudi Diaspora Yang Tersebar Kemana-mana Tersebar Kemana-mana Katanya Ada sampai Ke Indonesia Ke Indonesia Dalam Arti Luas Tapi Sampai Papua Papua Jadi Ada Orang-orang Yahudi Papua Yang Sebenarnya Itu Menurut Pengakuan Mereka Sendiri Yang Diturunkan Dari Generasi Generasi Sebelumnya Itu Mereka Adalah Komunitas Yahudi Yang Diaspora Tadi Bahkan Dari Cina Juga Ada Fustun Itu Katanya Keturunan Dari Diasporanya Israel Sekarang Disebut Dengan Yahudi Kaifeng Jadi Istilahnya Yahudi Kaifeng Ada Pertanyaan Yang Mungkin Perlu Dijelaskan Pak Edi Bisa Bayangkan Kenapa Suku-suku Keturunan Ismail Seperti Yang Diceritakan Oleh Alkitab Sendiri Mulai Dari Syur Ke Arah Asyur Dan Hawilah Itu Sampai Sekarang Juga Bertahan Seperti Itu Kenapa Karena Ada Kode Ada Kode Dalam Tradisi Yahudi Sebenarnya Itu Sangat Percaya Dengan Konsep Yang Namanya Gematria Gematria Satu Huruf Satu Huruf Itu Punya Nilai Ada Nilai Angkanya Misalnya Huruf Alef Itu Nilainya Satu Huruf Bet Itu Nilainya Dua Huruf Dalet Itu Nilainya Tiga Alef Bet Sorry Alef Satu Bet Dua Gimel Tiga Dalet Empat Dan seterusnya Sampai huruf Yang terakhir Itu punya nilai Semua Setiap nama Nama orang Dan setiap nama tempat Itu punya nilai Dan maksud dari Huruf-huruf itu Akan berbicara Sesuai dengan maksud Dan tujuannya Contoh Kenapa Ismail itu lahir Dari benih Abraham Melalui Melalui Hagar Kenapa Ismail Tidak lahir Dari Benih Ibrahim Melalui Wanita yang lain Dan namanya Harus Hagar Bukan yang lain Ternyata Itu punya nilai Ada kode Kode rahasia Ismail itu Nilai Ismail Huruf-hurufnya Itu kalau Dihitung Ismail itu Nilainya 451 Seperti perimban Ini rumusan Ini rumusan Ini rumusan Dari bahasa Ibrani Memang ada Seperti itu Ada Jadi nilai Ismail itu 451 Ya 451 Ibunya Ismail itu Siapa Hagar Hagar itu Nilainya Kalau dihitung Huruf-hurufnya Itu 208 208 Sementara Bapaknya Ismail siapa Abraham 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 itu Nilai Angkanya 243 Tiramsi Coba 243 Ditambah 208 Nilainya berapa 243 Ditambah 208 243 itu Nilai Bapaknya Abraham Sementara Ibunya 208 Nilainya berapa 451 Betul gak Iya kan Berapa tadi Berapa Ismail Ya berapa Ismail itu 451 451 Ya Sementara Hagar Itu nilai Angkanya 208 208 Abraham Abraham berapa Tinggal sisanya 451 Dikurangi Dikurangi 208 Berapa Dikurangi Berapa Iya Berapa 451 243 Iya 243 Itu nilai nama Bapaknya Jadi nilai nama Bapaknya Nilai nama Ibunya Digabung menjadi Satu Itu nilai Angka Ismail Masya Allah Gitu ya Sampai Ini bukan sekedar Sekedar nilai Tapi Coba perhatikan tuh Ternyata Dalam Tradisi Perjanjian baru Ya Perjanjian baru Kita tahu Injil Matius itu Menyebutkan ada Tiga fase Ya Tiga fase Masing-masing fase Keterunan Nasabnya Yesus itu Itu kan 14 generasi Kemudian Dilanjutkan 14 generasi lagi Dilanjutkan lagi 14 generasi lagi Iya kan Ujung tombaknya Kepada nama Yang disebut Nama David David Itu ada Tiga huruf Dalet Vav Dalet Dibaca David Dalet Itu nilai Angkanya berapa Alef Satu Bet Dua Gimel Tiga Dalet Empat Jadi Dalet Itu nilainya Empat Kemudian Vav Itu nilai Angkanya Enam Dalet Lagi Nilai Angkanya Empat Jadi Empat Tambah Enam Tambah Empat Berapa Empat Belas Empat Belas Makanya Matius Ya Matius Menyebutkan Empat Belas Generasi Pertama Kemudian Empat Belas Generasi Kedua Empat Belas Generasi Ketiga Ini Mewakili Tiga Tiga Huruf Tadi Dalet Vav Dalet Nilai Angkanya Empat Belas Empat Belas Empat Belas Ini Sebut Dengan Gemateria Jadi Ini Bukan Ilmu Baru Belakangan Ini Ilmu Yang Sudah Muncul Generasi Awal Saya Teringat Juga Sebetulnya Al-Quran Juga Sama Seperti Itu Kali Nah Ini Kita Belum Bicara Al-Quran Ini Ketika Menyebut Ismail Itu Akan Menjadi Legoy Gadol Legoy Gadol Legoy Gadol Itu Ismail Ismail Itu Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Pada Saat Apa Disebut Legoy Gadol Itu Angkanya 92 Nah Ternyata Ya Memang Disitu Tidak Disebutkan Namanya Keturunan Ismail Itu Siapakah Yang Membuat Nanti Menjadi Bangsa Yang Besar Siapa Namanya Tidak Disebut Al-Quran Hanya Memberikan Isyarat Isyarat Rabbana Waba'afihim Rasulam Minhum Yatlu Alayhim Ayatika Wayuallimuhum Alkitab Wal Hikmata Wayuzakihim Innaka Antal Azizul Hakim Wahai Arab Utuslah Dari Antara Mereka Yakni Keterunan Ismail Melalui Ibrahim Bangsa Yang Besar Tadi Itu Seorang Rasul Yang Akan Membacakan Kepada Mereka Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ayat-Ayatmu Membacakan Alkitab Dan Al-Hikmah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ayatnya Itu Ayat 129 Memang Tidak disebut Nama Tapi Hanya Kode Rasulan Seorang Rasul Alkitab Juga Tidak Menyebutkan Nama Hanya Kode Saja Legoy Gadol Tapi Kalau Dihitung Angkanya Itu 92 Ternyata Angka 92 Itu Nama Ibrani Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang disebut Rasul Itu Nama Muhammad Angkanya Juga 92 Apakah Ini Kebetulan Bisa Jadi Kebetulan Bisa Jadi Atau Itu Memang Sudah Dari Saya Tidak Tau Kenapa Informasi Al-Quran Tidak Disebutkan Nama Muhammad Disitu Di Ayat 129 Hanya Disebutkan Rasul Min Hum Seorang Rasul Dari Kalangan Mereka Dari Ummah Muslimatallak Ummah Yang Bertaslim Kepadamu Itu Keturunan Ibrahim Melalui Ismail Hanya Rasul Saja Namanya Siapa Nggak Disebut Tapi Semua Ulama Sepakat Bahwa Itu Yang dimaksud Adalah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sedangkan Legoy Gadol Memang Nggak Disebut Nama Nggak Disebut Nama Tapi Kalau Dilihat Dari Angkanya Itu Equivalen Equivalen Apakah Itu Kebetulan Wallahu Tapi Yang Jelas Begitulah Gematria Gematria Bahkan Disitu Sudah ada kode Keturunan Ismail Itu Orang-orang Yang bertauhid Dan Itu Pengakuan Rabi-Rabi Yahudi Sendiri Dari Namanya Saja Sudah Sudah Mencerminkan Ismail Disitu Ada Huruf Alef Dan Lamed L Berarti Ini Selalu Memuji Memuja Pada Tuhannya Abraham L L L Makanya Kalau Tradisi Kristiani Itu Menyebut Eli Lama Sabaktani Artinya Tuhanku Tuhanku Jadi L L itu Satu Figur Yang Esa Elohim Itu Jama'alita'zim Jama'alita'zim Berarti Itu Satu Tapi Ada Keagungan Itu Kalau Dalam Ilmu Pesantren Begitu Yang Belajar Di Pesantren Mesti Ada Istilah Jama'alita'zim Jama'al Kebesaran Atau Majestic Plurality Jadi Jama'al Kebesaran Istilahnya Keagungan Yang Mencerminkan Kekuasaan Yang Daksat Tapi Dia Tunggal Maha Tunggal Maha Asah Jadi Ishmael Dan Nama Keturunan Ishmael Disebut Ishmaelim Yang Melaksanakan Ibadah Haji Yang Pernah Kita Bahas Itu Dalam Dari Yahudi Diakui Ishmaelim Istilah Ishmaelim Ada Ishmael Ishmael Dan Im Itu Sebagai Jama'nya Berarti Keturunan Ishmael Juga disebut Ada unsur El Disitu Berarti Keturunan Ishmael Itu Juga Menyembah Tuhannya Abraham Jadi Kalau Begitu Bagaimana Mungkin Keturunan Abraham Melalui Ishmael Mereka Menjadi Penyembah Ibadah Kepada Berhala Karena Pengaruh Asing Dari Luar Itu Yang Membahas Begini Itu Rabi-Rabi Yahudi Jadi Rusaknya Agama Itu Karena Pengaruh Asing Bukan Dari Ajaran Yang Dibawa Oleh Abraham Dan Diwariskan Kepada Generasi Berikutnya Keturunan Ishmael Yang disebut Benayi Ishmael Dalam Tradisi Yahudi Dipahami Seperti Itu Bani Israel Juga Sebetulnya Bertauhid Awalnya Tapi Bagaimana Mereka Bisa Menyembah Ibadah Penyembahan Beralah Jangan Salah Lupa Yerusalem Baitul Maqdis Itu Awalnya Tauhid Tapi Kemudian Akhirnya Dipengaruhi Dari Pengaruh Asing Berhala Masuk Ke Baitul Maqdis Dari Mana Pengaruhnya Dari Asing Lagi Kalau Kita Melihat Sejarah Di Alkitab Apalagi Tadi Kita Sudah Bercerita Sepuluh Suku Israel Itu Kalau Kita Lihat Sejarahnya Setelah Nabi Sulaiman Nabi Salomo Pengganti Penggantinya Ini kan Ada beberapa Raja Menyembah Menyembah Baal Menyembah Berhala Bahkan Di Israel Utara Mereka Mendirikan Kuil Penyembahan Pada Dewa Berarti Itu Budaya Masuk Dari Luar Juga Jelas Jangankan Pada Masa Salomo Pada Masa Nabi Ibrahim Eh sorry Pada Masa Nabi Musa Sendiri Nabi Musa Waktu Masih Menjabat Sebagai Rasul Di Tengah Bangsa Israel Ketika Ditinggal Ke Gunung Sinai Itu kan Diwakilkan Kepada Saudaranya Yakni Nabi Harun Kenapa Bisa Terjadi Penyembahan Patung Sabi Karena Pengaruh Dari Asing Bukan Dari Bangsa Israel Bukan Dari Harun Itu Waktu Bukan Dari Harun Cuma Versi Quran Menegaskan Itu Pengaruh Dari Asing Dari Samiri Dan Itu Bukan Dari Kalangan Bani Israel Artinya Apa Kesimpulan Sederhana Sebenarnya Abraham Itu Mewariskan Iman Yang Sama Baik Kepada Keturunan Ismail Maupun Keturunan Ishak Ismail Mewariskan Iman Abraham Atau Iman Ibrahim Keyakinan Iman Ibrahim Kepada Keturunannya Terus Begitu Juga Bani Israel Tapi Karena Pengaruh Asing Akhirnya Mereka Terpedaya Mengikuti Jejak Itu Tapi Bukan Semua Terbelah Ada Yang Tetap Setia Dengan Ajaran Ibrahim Atau Abraham Ada Yang Menyimpang Kuresh Juga Begitu Terbelah Dua Ada Yang Tetap Beriman Pada Agama Abraham Yang disebut Sementara Ada Menyimpang Pada Penyembahan Berhala Tapi Awalnya Dari Mana Dari Luar Pengaruh Asing Kalau Kita Melihat Sejarah Israel Menarik Soalnya Kemarin Kita Melihat Perpecahan Utara Kerajaan Yehuda Dan Israel Di Samaria Samaritan 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 Ini Itu Di akhir Akhirnya Itu kan Diceritakan Di dalam Alkitab Tuhan Itu Marah Karena Mereka Menyembah Kepada Baal Akhirnya Mereka Diperbudak Bahkan Terusir Bahkan Sepuluh Suku Itu Sampai Hilang Demikian Juga Dari Yehuda Akhirnya Kan Itu Nanti Terakhir Terakhirnya Juga Mereka Terperdaya Dengan Penyembahan Berhala Juga Ya Sebetulnya Bukan Hanya Pada Penyembahan Berhala Mereka Itu Tersebar Dan Menjadi Diaspora Kita Lihat Berhala Ini kan Memang Secara Fisik Ada Bentuk Patungnya Tapi Juga Orientasi Hidup Yang Bukan Hanya Kepada Hashem Bukan Kepada Dia Yang Mahmut Untuk Sebagai Pengabdian Hidup Tapi Kepada Bentuk Materi Yang Lain Bahkan Penolakan Kepada Rasul Itu Mengancam Mereka Terdiaspora Pak Ini Harus Tahu Pada Saat Nabi Isa A.S. Atau Yesus Kristus Diutus Di Muka Bumi Bani Israel Menerima Dia Sebagai Nabi Atau Tidak Tidak Menerima Bahkan Dianggapnya Sebagai Anak Anu Anak Zina Bukan Saya Mengatakan Anak Zina Tapi Yang Mengatakan Demikian Itu Kitab Talmud Talmud Bavli Menyebutkan Itu Cuma Nggak Perlu Saya Bahas Disini Nanti Ada Waktu Lagi Di Kupas Pada Sesi Sesi Yang Lain Tapi Yang Jelas Bahwa Apa Yang Dikatakan Quran Itu Hanya Mengkonfirmasi Saja Bahwa Itu Bukan Pernyataan Quran Tapi Quran Itu Mengkonfirmasi Bahwa Dia Disebut Sebagai Anak Zina Bukan Saya Bukan Saya Ketika Isa Al-Masih Atau Jesus Christ Atau Yehus Hamasyia Itu Menjadi Nabi Menjadi Rasul War Rasulan Ilabani Israel Kalau Dalam Bahasa Quran Apakah Orang Israel Menganggapnya Sebagai Nabi Tidak Padahal Dalam Al-Quran Dia Berkata Menurut versi Quran Ya Ya Bani Israel Inni Rasul Allah Ilaikum Wahai Bani Israel Aku Ini Seorang Rasul Bagi Kalian Itu Dalam Kitab Quran Surah 61 Yat Yang Keenam Dalam Al-Kitab Juga Begitu Dia Mengaku Sebagai Seorang Hassaliyah Hassaliyah Itu Utusan Tuhan Hassaliyah Ledonai Utusan Tuhan Lebana Israel Kepada Bani Israel Dia Ketika Ditolak Apa yang Dikatakan Oleh Nabi Isa Sendiri Ini Kesaksian Dari Injil Injil Dalam Kitab Perjanjian Baru Kalau Bahasa Sederhananya Begini Aku Merindukan Kalian Seperti Indua Yang Menghimpun Anak-anaknya Tetapi Kalian Menolak Aku Saksikanlah Wahai Bani Israel Wahai Anak-anak Israel Tidak Ada Satupun Batu Batah Yang Tersusun Ini Akan Ada Pada Tempatnya Itu Ketika Bicara Apa Dia Bicara Mengenai Baitul Makdis Nanti Akan Hancur Bait Suci Padahal Saat Beliau Hidup Itu Sangat Megah Sangat Megah Lebih Megah Daripada Bangunan Haikal Sulaiman Yang Pertama Ini Bangunan Haikal Yang Kedua Dibangun Oleh Herodos Itu Lebih Besar Lebih Megah Ada Serambi Salomo Sendiri Besar Sekali Pak Edi Akhirnya Malah Diancurkan Tapi Ketika Sumpah Nabi Isa Itu Nabi Terakhir Pak Edi Tapi Jangan Ditek Komah Nabi Terakhir Dari Kalangan Bani Israel Setelah Beliau Tidak ada Lagi Nabi Dari Kalangan Bani Israel Dia Nabi Yang Paling Pamungkas Di Antara Bani Israel Karena Dia Tetap Ditolak Maka Bangunan Suci Itu Menjadi Hancur Luluh Lantak Kecuali Hanya Tembok Ratapan Yang Ada Bahkan Waktu Itu Yesus Juga Mengatakan Aku Diutus Kepada Bangsa Israel Yang Terhilang Karena 10 Suku Sudah Hilang Waktu Yesus Hadir Ini 10 Suku Sudah Hilang Kerajaan Yehuda Terporak Dikooptasi Pemerintahan Romawi Di bawah Penjajahan Romawi Sehingga Masyarakat Israel Waktu Itu Memang Dia Tidak Punya Akhirnya Tidak Punya Wilayah Diusir Dari Tempat Kelahirannya Diusir Dari Tempat Yehuda Diusir Yang Kerajaan Israel Utara Diusir Kemudian Inilah Bedanya Dengan Bani Ismail Bani Ismail Tetap Mulai Dari Kawasan Asyur Sampai Sekarang Masih Ada Irak Sebagian Besar Bani Ismail Syam Atau Syiria Bani Ismail Jordania Bani Ismail Jadi Saya teringat Gini Pak Ali Kalau Lihat Sejarah Yang Ditulis Di dalam Bebel Bukankah Waktu itu Tuhan Mempunyai Janji Kepada Ibrahim Dan Janji Itu Dikuatkan Dengan Sunat Waktu itu Bahwa Anakmu Akan Aku Berkati Wilayahnya Akan Menjadi Luas Bahkan Anakmu Nanti Seperti Pasir Di Lautan Jumlahnya Tidak Terhitung Bintang Di Langit Kalau Begitu Banyaknya Kalau Kita Melihat Kenyataannya Ternyata Yang Diberkati Ismail Malahan Maksudnya Suku-suku Ismail Ya Begitulah Alkitab Mengatakan Demikian Bahkan Di dalam Kitab Kejadian Tadi Pasal 17 20 Weher Beti Oto Aku akan Memberkati Dia Be Meot Meot Begitu Sangat Banyaknya Bahkan Dikatakan Senem Ashar Neshim Ada 12 Raja Bahkan Disebutkan Di bagian Akhir Legoi Gadol Sebagai Bangsa Yang Besar Atau Ummah Azimah Bahasa Arab Jadi memang Fakta Real Bukan Hanya Sebagai Ummah Sebagai Bangsa Yang Besar Tapi Kawasan Wilayah Yang Menjadi Kawasan Kediaman Kaum Keturan Ismail Juga Sangat Besar Dan Sampai Sekarang Masih Mereka Kuasai Sampai Sekarang Jadi Memang Kalau kita Melihat Tuduhan Lagi Pak Ali Bahwa Orang Orang Non Muslim Selalu Mengatakan Bahwa Bangsa Yang Diberkati Bangsa Dari Isha Ismail Itu Anak Budha Tidak Diberkati Tetapi Kita Lihat Kenyataannya Seperti Apa Sekarang Bahkan Orang Israel Yang Mau Balik Lagi Ke Negaranya Ini Ini Negara Kecil Tidak Terlalu Terlalu Besar Ini Kawasan Damaskus Yang Sebelah Sini Yang Sekarang Menjadi Syria Damaskus Yang Disini Amon Yang Sekarang Menjadi Yordania Ini Kerajaan Arab Negara Islam Semua Disini Ada Desebut Suku Nabatea Tahu Nggak Siapa Itu Nabatea Nabatea Itu Dari Nama Nebayot Siapa Itu Nebayot Anak Ismail Di Disini Di Bawahnya Lagi Ada Kerajaan Di Bagian Selatan Lagi Itu Ada Yang Disebut Saudi Arabia Disitu Banyak Sakali Keturunan Ismail Berarti Siapa Ini Yang Diberkati Akhirnya Kita Bisa Lihat Faktanya Orang Israel Untuk Mau Kembali Ke Tanah Perjanjian Itu Sebenarnya Mereka Mengatakan Kanaan Ini Tanah Perjanjian Mereka Yang Dijanjikan Tuhan Waktu Itu Tetapi Sampai Hari Ini Tanah Perjanjian Mereka Jangan Tanya Kepada Saya Tapi Ada Sesuatu Yang Menarik Kalau Kita Lihat Di Dalam Alkitab Sendiri Alkitab Misalnya Kitab Kejadian Pasal 14 13 Kejadian 14 13 14 14 13 Kemudian Datanglah Seorang Pelarian Dan Menceritakan Hal Ini Kepada Abram Orang Ibrani Itu Yang Tinggal Dekat Pohon Pohon Terbantin Kepunyaan Mamre Orang Amori Itu Saudara Eskol Dan Aner Ya Ini Teman Teman Sekutu Abram Nah Pak Edi Kalau Mencermati Disini Ada Penyebutan Nama Tokoh Yang Disebut Abram Abram Istilah Abram Ini Nama Dari Tokoh Yang Kita Kenal Abraham Nah Namanya Awalnya Itu adalah Abram Menjadi Abram Abram Atau Abram Ini Di dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Disebut Orang Ibrani Kalau disebut Orang Ibrani Kira-kira Yang terkesan Di pikiran Pak Edi Apa? Orang Israel Israel Iya kan? Iya Yang terkesan Orang Israel Padahal Kalau kita Lihat Terjemahan Versi Yang tertua Bagaimana Cara Orang Yahudi Memahami Teks ini Itu Bukan Dalam Konteks Orang Ibrani Orang Israel Bukan Begitu Kalau Biasanya Yang kita Dengar Oh Abraham Itu Orang Israel Orang Ibrani Bukan Orang Arab Bukan Orang Apa Namanya Muslim Tapi yang Jelas Itu orang Israel Orang Ibrani Ini coba Lihat Terjemahnya Abram Orang Ibrani Oke Ini terjemahan Bahasa Indonesia Tapi Dalam Teks Bahasa Aslinya Teksnya Itu tertulis Abram H. Ivri H. Ivri Abram H. Ivri Ivri itu Arti harfiahnya Menyebrang Ivri itu Arti harfiahnya Menyebang Ever Menyebrang Makanya Dalam Tekseptua Ginta Tekseptua Ginta Itu Kanteks Perjanjian Lama Yang Ditulis Pada Abad Kelima Sebelum Masihi Itu Terjemahan Yunaninya Ditulis Abram Ho Perates Abram Ho Perates Arti harfiahnya Abram Orang Musafir Menyebrang Atau Musafir Abram Orang Musafir Atau Orang Perantauan Jadi Tidak ada Kesan Itu Orang Israel Tidak ada Kesan Orang Ibrani Tapi Orang Perantauan Orang Musafir Soalnya Kalau Kita Kembalikan Kesejarah Waktu Nabi Abraham Ini Ada Ibrani Itu Belum Muncul Belum Jadi Konteksnya Disini Jelas Bukan Merujuk Pada Identitas Etnis Tapi Merujuk Pada Identitas Apa Itu Orang Yang Migrasi Berarti Ada Terjemahan Yang Salah Ini LA Ini Harus Karena Kalau Kita Merujuk Pada Teksep Tua Ginta Kita Tanya Sepada Sudara-sudara Kita Yang Kristen Mau Yang Katolik Protestan Jawi Wetan GKJW Atau HKBP Batak Protestan Atau Yang Ortodoks Kalau Merujuk Pada Tekseptua Ginta Itu Pasti Menjadi Rujukan Yang Paling Utama Di Antara Yang Lain Makanya Disebut Septua Ginta 7 70 Sarjana Makanya LXX Kalau Itu Menjadi Rujukan Paling Utama Ternyata Tidak Merujuk Pada Identitas Etnik Malah Disebutkan Abraham Sang Perantau Atau Abraham Sang Musafir Atau Abraham Orang Yang Musafir Malah Disebutkan Abraham Ho Parates Abraham Abraham Ho Perates Jadi Bahasa Yunaninya Abraham Ho Perates Itu Abraham Seorang Pengungsi Atau Abraham Seorang Perantau Pengembara Kalau Kita Hubungkan Di kalimat Ini Sebetulnya Tidak Cocok Kemudian Datanglah Seorang Pelarian Dan Menceritakan Hal Ini Kepada Abraham Orang Itu Mungkin Perantau Orang 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 Migrasi Migrasi Itu Yang Dia tinggal Dekat Pohon Pohon Terbantin Kalau Disebutkan Ibrani Kan Dekat Pohon Pohon Kalau Tinggal Dekat Pohon Pohon Berarti Mengembara Dia Memang Konteksnya Itu Bukan Identitas Etnik Tidak Ada hubungan Dengan Abraham Orang Israel Atau Abraham Orang Yahudi Atau Abraham Orang Ibrani Tidak Ada Kaitannya Kesana Dalam Tradisi Arab Pun Juga Tradisi Arab Itu Abraham Abraham Atau Ibrahim Itu Kalau Ada Saudara Kita Mengatakan Oh Ibrahim Itu Orang Arab Juga Tidak Bener Abraham Atau Ibrahim Itu disebut Musta'ribah Orang Yang Bukan Asli Arab Jadi Sebetulnya Yang Salah Siapa Orang Arab Mengklaim Bahwa Ibrahim Itu Orang Arab Itu Juga Keliru Orang Orang Yahudi Mengklaim Bahwa Ibrahim Itu Orang Yahudi Orang Ibrani Itu Juga Keliru Kalau Keturunan Ismail Baru Baru Keturunan Ismail Disebut Musta'ribah Orang Yang Dianggap Arab Betul Kalau Bapaknya Belum Bapaknya Pasti Nah Orang Jawa Juga Keturunan Ismail Pak Edi Coba Ini Belum Kita Bahas Baiklah Saudara-saudaraku Sekalian Menarik Ini Ternyata Sudah Terbongkar Semua Kenapa Bangsa Israel Sampai Hari Ini Terlunta-lunta Bahkan Dia Mau Kembali Ke Negaranya Saja Harus Dengan Susah Paya Perang Dan Sebagainya Yang Tidak Berhenti Mulai Pasca Perang Dunia Pertama Kedua Bahkan Di Akhir Zaman Ini Pun Dia Masih Ribut Soal Wilayah Padahal Israel Itu Wilayah Nggak Besar Kecil Beda Dengan Wilayah Yang Dikuasai Bani Ismail Dan Mereka Mulai Jaman Nabi Ismail Keturunan 12 Raja Itu Hidup Tenang Sampai Hari Ini Mereka Masih Menguasai Tempat Yang Sama Yang Sesuai Dengan Dijanjikan Tuhan Kepada Abraham Jadi Bisa Diambil Kesimpulan Siapa Sebetulnya Dua Anak Ini Yang Diberkahi Apakah Ismail Atau Isha Fakta Dan Bukti Bukti Sejarah Yang Menjawab Baiklah Saudara Saudaraku Sekalian Saya Ingatkan Sekali Lagi Yayasan Kami Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid Masih Membutuhkan Dana Dari Bapak Ibu Sekalian Seperti Kita Ketahui Kita Masih Punya Banyak Cabang Ada Di Kalimantan Ada Di Papua Ada Di Manado Di Makassar Dan Sebagainya Dan Banyak Mu'alaf Mu'alaf Yang Sudah Kita Bina Di Di Luar Luar Pulau Di Luar Daerah Dan Semuanya Membutuhkan Dana Untuk Itu Kami Ingin Mengingatkan Sekali Lagi Disamping Kita Punya Program Khusus Yaitu Membangun Pondok Pesantren Dan Masjid Di Wonosalam Jombang Kita Juga Menyalurkan Dana Ke Daerah Untuk Pembinaan Para Mu'alaf Di Sana Untuk Itu Salurkan Sumbangan Dana Anda Kepada Yasan Kami Di Rekening Bank Syariah Indonesia Di Nomor Rekening 111 888 9971 Atas Nama YBM Atau Hid Jawa Timur Semoga Bapak Ibu Yang Sudah Mendukung Kami Yang Sudah Mengirimkan Donasinya Semoga Selalu Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Mungkin Pak Ali Ada penutup Ya Sebagai Kesimpulan Ada Dua Hal Penting Yang Ingin Saya Sampaikan Pertama Al-Quran Menegaskan Bahwa Keturunan Ismail Itu Menjadi Bangsa Yang Besar Bukan Hanya Ada Di Dalam Al-Quran Tapi Juga Termaktub Dalam Kitab Eksternal Ya Ini Kitabnya Orang Yahudi Kitabnya Orang Kristen Kitabnya Orang Katolik Menegaskan Hal yang Sama Kedua Keturunan Ismail Atau Bani Ismail Atau Bani Ismail Antara Pada Masa Pencatatan Al-Kitab Hingga Masa Sekarang Wilayah Kediamannya Itu Tidak Bergeser Mulai Dari Kawasan Tepian Sungai Nil Di Kawasan Syur Hingga Sungai Tigris Sungai Efrat Di Kawasan Irak Atau Mesopotamia Dan Ini Sekaligus Meliputi Wilayah Hawilah Atau Yang disebut Saudi Arabia Itu Sampai Hari Ini Itulah Penegasan Al-Kitab Dan Apa yang Dikatakan Al-Quran Itu Sebagai Konfirmasi Jadi Dalam Konteks Filologi Memang Benar-benar Terbukti Apa yang Dikatakan Al-Quran Itu Bukan Klaim Sepihak Ada data Pembandingnya Jadi Bukan Sekedar Kitab Yang Wajib Diimani Tapi Menjadi Bukti Akademik Yang Bisa Divalidasi Dengan Dokumen Dokumen Eksternal Jadi Cara Bukan Bukan Doktrin Cara Beragama Kita Bukan Sekedar Pokoknya Harus Diimani Tapi Tervalidasi Dan Terkonfirmasi Bila Dikaji Dari Dokumen Dokumen Eksternal Supaya Ini Bisa Menjawab Segala Tuduhan Yang Melemahkan Islam Mbak Ali Jadi Tujuan Kita Kali Ini Adalah Untuk Memperkuat Akidah Dan Serangan Serangan Dari Luar Yang Selalu Menyudutkan Bani Ismail Yang Selalu Dituduh Keturunan Budak Tidak Mewarisi Kesulungan Tidak Diberkahi Penyembah Berhalal Jadi Semua Ini Sudah Kita Luruskan Jadi Ustadz Ali Disini Hadir Alhamdulillah Sudah Bisa Meluruskan Disertai Dengan Data Yang Akurat Kalau Ada Yang Ingin Apa Itu Istilahnya Mau Mendebat Kami Silahkan Mungkin Kalau ada Pendeta Tidak Apa Kalau Bisa Pendeta Bambang Nur Sena Jika Boleh Dipersilahkan Kalau Mau Kita Membuka Peluang Untuk Bapak Pendeta Bambang Nur Sena Untuk Hadir Kajian Kami Atau Kalau Perlu Kita Adakan Seminar Bersama Tidak Perlu Debat Seminar Bersama Antara Pendeta Bambang Nur Sena Dengan Ustaz Menakhem Ali Bagus Ini Untuk Mencerdaskan Semuanya Gitu Pak Ali Terima kasih Demikian Saudara-saudara Sekalian Kajian Pada malam Hari ini Semoga Bermanfaat Dan Jika ada Salah Kata Kami Memohon Permintaan Maaf Sebesar-besarnya Wabili Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Terima kasih.